Emiten produsen furnitur PT. Citos International TBK atau CINT pada tahun ini mengandalkan penjualan ke segmen pendidikan. Selain itu, CINT juga akan membidik kebutuhan untuk perkantoran, auditorium, dan laboratorium di sektor pendidikan. PT. Citos International TBK atau emiten berkodasam CINT mengandalkan penjualan ke segmen pendidikan di tahun ini. Produsen furnitur ini juga melihat tahun 2021 sebagai momentum untuk memperbaiki kinerja perusahaan yang sebelumnya turun karena pandemi COVID-19. Manajemen perseroan mengatakan Citos membagi target market di 2021 ke dalam tiga bagian, pertama ke sektor pendidikan hingga 50%, kemudian retail 30%, dan perkantoran 20%. Ada pun untuk sektor pendidikan, produk CINT dapat digunakan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Tak hanya sebatas menjual produk meja dan kursi sekolah saja, CINT juga akan membidik kebutuhan untuk perkantoran, auditorium, dan laboratorium di sektor pendidikan. Dalam masa New Normal, proyek di sektor pendidikan bisa jalan terus karena banyak sekolah yang melakukan persiapan untuk sekolah tatap muka. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!